Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua tips supaya akun kita algoritmanya itu terbaca sama tiktok gitu ya Contoh misalnya kayak live streaming, terus misalkan kayak membuat vite-vite atau video tiktok gitu ya Nah gimana supaya algoritmanya itu misalkan terbaca sama si tiktok dan aktivitas kita tuh supaya si tiktok tuh bisa tau Kayak misalkan lagi live streaming direkomendasiin atau misalkan kayak lagi buat video tiktok yang pernah kita share Juga di share ke orang-orang yang nonton Caranya, kita masuk dulu ke akun tiktok dan aku mau kasih info ke kalian Ini adalah akun baru aku, tolong di follow juga ya buat temen-temen yang nonton hari ini gitu ya Untuk youtube aku, tolong di follow akun baru aku dari tiktok affiliate gitu Kenapa aku pindah akun baru? Karena yang dulu akun lama aku Itu algoritmanya tidak terbaca atau tidak bagus ya, bisa dibilang gak bagus sama sekali Kita lihat ya, kalau kalian pengen tau Seberapa penting gitu terbaca algoritma oleh tiktok itu seperti apa gitu kan Aku punya akun pertama aku itu sebenarnya followersnya sudah banyak ya Di 7 ribu, lumayan lah ya, maksudnya gak terlalu banyak Tapi lumayan banget kalau buat akun gitu kan Akun misalnya yang followersnya banyak Itu kan bisa otomatis kalau secara logika Pasti kan banyak yang nonton gitu ya Nah tapi kalian bisa lihat dari perkembangan komisi Ya bentar kita masuk ke tiktok shop Dari komisi ini sangat lambat sekali perkembangannya Nah jadi aku itu pernah penarikan komisi Di harga Apa namanya Nominalnya itu di sekitar 400 ribuan ya Penarikan komisinya itu Sekarang ini ada yang CO Ini kalian bisa lihat ya Cuman gak terlalu banyak Tapi ada yang CO memang ada Ya Di akun aku yang lama Banyak yang CO memang banyak Cuman Nominalnya itu tidak Maksudnya Enggak yang Cepat gitu loh Karena kan kita sebagai afiliat tiktok ya Pengen punya komisi itu yang pasti yang cepat gitu Enggak yang lama kayak gini Ini akun aku yang ini Lama sekali pertumbuhan komisinya Karena algoritmanya hampir tidak terbaca gitu loh Mungkin Salah satunya dulu aku pernah pindah-pindah niche Atau pindah-pindah kategori ya Untuk histori penarikan disini Ada nih ya Nih ini kemarin Di tanggal 29 Mei Aku ada narik di 438 Udah itu doang Karena memang nih Kalian bisa lihat ya Pergerakan komisinya Sangat lama sekali Tuh Ya April Tanggal 10 Dan itu nominalnya Kalian tahu lah ya Kalau komisi itu kita Dapat nominal gak terlalu besar Kalau harganya murah gitu Begitupun dengan akun aku yang ini Ini sangat-sangat lama sekali Perkembangannya Dan kemudian Karena aku Setelah aku Apa Observasi ya Observasi dari Akun aku yang ini Akhirnya aku buka akun baru Untuk skincare Akun baru aku Aku mulai live streaming Dari 10 followers Dan Hasilnya signifikan banget 3 kali lipat Jomplang banget ya Kita lihat Alat kreator Kemudian TikTok shop untuk kreator Kita lihat dalam Komisi ya Komisi yang aku dapet Ini sekitar Dua mingguan Di 1.900.000 Pasaran afiliasinya Nembus sampai 600 Peace Yang tidak memenuhi syarat Atau yang cancel Itu di 8-4 Tapi kan walaupun 8-4 yang cancel Ya adalah Ada lah 600 peace Dikurangnya 8-4 gitu ya Masih di 500 peace lebih Nah Dari tanggal berapa gitu Aku dapet segitu Kita cek Disini aku Ini belum ada yet CO Karena masih pagi Aku belum live streaming Dan belum bikin Video juga Kita akan cek Kita akan custom Aku mulai live nya itu Dari tanggal 20 Sekarang tanggal 3 Berarti ini 7 hari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 hari Belum ada 1 bulan Aku live streaming Kita lihat Aku dapet Di 70 juta Penghasilan kotor Di 3.400.000 Estimasi komisi Menurut aku Yang dulu punya akun Yang algoritmanya Tidak terbaca TikTok Ini sangat Cepat Pertumbuhannya ya Dalam 15 hari Dapet 3.400.000 Dalam 1 bulan Kurang lebih Ya bisa dapet Di 5 juta lebih kali ya Kalau memang Masih bagus Untuk algoritmanya Dari akun aku yang ini Nah Tips gimana Cara Supaya terbaca Algoritma Sama TikTok Pertama Kalau mau bikin VT Itu bikin Sehari Kalian Bisa share 3 kali Atau Misalnya 2 kali Boleh Ya Yang penting Akun kalian Selalu aktif Untuk upload Video TikTok Dalam sehari Nah itu Untuk VT Kalau gak FVP gimana Gak masalah Karena Gak selalu Video yang kita Buat itu FVP Dan gak Menjamin juga Video yang FVP itu Bisa banyak Yang CO Karena Followers Dan FVP Tidak menjamin Akun kita Banyak yang CO Terus yang kedua Kalau misalnya kita Live streamingnya Pengen terbaca Oleh TikTok Kalian harus Live streaming Selama 2 jam Untuk pertama kali live Ya Dan usahakan Kalau setiap live itu Di 90 menit lebih Jadi 1 jam setengah Berarti ya 90 menit Biasanya Kalau kita sudah Live streaming Selama 90 menit TikTok akan kasih notif Di live streaming Aku gak ada contohnya Aku lupa gak screenshot Ya Biasanya tuh ada contohnya Aku tadinya mau bikin Screensutan Live streaming Setelah 90 menit Tapi kalian pun Bisa aja nanti Cobain live streaming 90 menit Nanti notif dari TikTok akan bilang Selamat Anda Sudah melakukan Live streaming Selama 90 menit Jangan lupa Jaga kesehatan Itu adalah Notif dari TikTok Dan Kalau misalkan Notif itu Sudah masuk ke Akun kalian Biasanya Akun kalian Akan direkomendasikan Oleh TikTok Setiap Live streaming Ya guys Jadi usahain Kalau pengen Akun kalian Terbaca sama TikTok Ya apalagi Akun baru Masih bersih Ya Istilahnya masih bersih Itu kategori Masih bagus Usahain satu Kategori guys Buat kita pemula Itu usahain Satu kategori Ya Karena Kita harus punya Personal branding Dulu Dibanding dengan Kategorinya yang Banyak Personal brandingnya Gak kebentuk Gitu loh Tapi kalau Misalkan Kita nih Ya Satu niche Kayak gini Lebih cepat Berkembang Karena Direkomendasikan Sama si TikTok Untuk Orang yang Membutuhkan Skincare Skincare Itu Sangat bagus Banget ya Untuk Satu niche Kayak gini Nah Jadi Tipsnya Sebenernya Pengen Kebaca Sama TikTok Itu doang Udah Pertama Upload Vite Dengan rajin Yang kedua Live streaming Selama Minimal 90 menit Ya Supaya Akun kalian Selalu direkomendasikan Sama TikTok Ya Seperti itu Oke guys Nah jadi Intinya Poinnya Seperti itu Kalau pengen Algoritmanya Terbaca Terus kayak Kita tuh Aktif terus lah Guys ya Di Pertiktokan Supaya Ya lebih maju aja Dan lebih berkembang Apalagi buat akun baru Kalian Kalian Harus berusaha Banget Ya Nah Seperti itu info dari aku Makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye Sampai